. Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional atau FIFA telah membalas surat PSSI, perihal penggunaan enam stadion yang akan dipakai sebagai lokasi pertandingan Piala Dunia U22-2023. Dalam suratnya FIFA menyoroti rencana stadion utama Gelora Bung Karno yang akan digunakan sebagai arena konser. Dalam surat balasan itu FIFA tidak memberikan izin penggunaan stadion utama GBK, yang akan menjadi venue Piala Dunia U22-2023, untuk penggunaan di luar acara sepak bola, salah satunya konser. Sebagai informasi, SUGBK direncanakan menjadi tempat konser Raisa pada 25 Februari 2023, di Susul Black King pada 11 dan 12 Maret 2023. Sementara turnamen Piala Dunia U22-2023 bergulir pada tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni tahun 2023. Sekjen PSSI, Yunus Musi, mengungkapkan bahwa FIFA melarang SUGBK dipakai sebagai tempat konser menjelang Piala Dunia U20 diadakan di SUGBK. Menurut informasi yang beredar, surat balasan FIFA itu diterima PSSI pada selasa tanggal 29 November 2022 malam. Dalam balasannya, FIFA menegaskan bahwa penggunaan enam stadion di luar kepentingan sepak bola sebelum Piala Dunia U20 digelar tidak diperkenankan. Hal itu dikarenakan kegiatan sebelum dan sesudah konser bakal membuat rumput di stadion bisa rusak.